Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Kecamatan Bulu Pesantren ke Bumet. Ini dia rumahnya. Tapi Pak Udin di mana ya? Kok sepi banget rumahnya? Aku bawa ke belakang aja. Mungkin Pak Udin lagi di sana. Ini apa sih, Jun? Ini Pak. Ini kepleset, Pak. Ini ada apa ini? Iya, makanya lagi. Ini kepi ya, Pak. Itu basah, beli lagi ya, Pak. Belum di sana. Ya, sudah apa-apa. Tapi ini diberisnya, Pak. Ya, ya. Lu nyoba ini, Pak. Eyalah, aku malah kepleset. Tapi, untungnya aku gak kenopo-kenopo, Lur. Aku langsung beli tepung sagu aja, kalau gitu. Mas, ini tepung sagu nih, Mas. Iya, Dul. Guli yang diikin, Dul. Warung, warung mau. Semun banget ini, ya. Oh, iya. Ini aku jelung-jelung, ya. Ini pilih kayak gini-gini-gini menang, kalau tiga-baik kayak arang. Ini tuh gak kayak kemana. Dapat kok. Ya, ya, Mas. Oh, gitu. Oh, dibakar, ya, Mas. Ya, Mas. Emis, ya, tak tinggal, ya. Tunggu, Mas. Dawat kireng atau dawat hitam memakai merang untuk kewarnanya, Lur. Ada cara khusus untuk pengolah merangnya, Lur. Pilih merang yang benar-benar kering. Kemudian, langsung dibakar. Kalau sudah terbakar, tambahkan air secukupnya. Oh, josalah, Lur. Bukan airnya yang dipakai untuk pewarna. Bukan air, nih. Tapi batang merang yang sudah gosok. Haruskan batang merang memakai sendok, yuk. Mas, ini sebelum merangnya sudah jadi, Mas. Oh, iya, Ndol. Ini telah dapat balina. Mas, balina? Ya. Oh, iya, Mas. Cara membuat adonan dawatnya enggak repot kok. Campurkan air dan tepung sagu. Aduk sampai jadi adonan yang kental. Saring air adonannya supaya dawat yang dihasilkan lebih halus. Setelah itu, tambahkan bubuk merang. Oh, jolali, disaring juga, Lur. Supaya dawat irengnya makin mulus. Kalau warna adonannya sudah merata, bisa langsung dimasak. Selama memasak, adonan dawat harus terus diaduk, Lur. Supaya enggak cepat gosong bagian bawahnya dan matangnya merata. Aduk terus sampai adonan dawat mengental. Tunggu sekitar 10 menitan. Adonan dawat kudu langsung dicetak saat masih panas-panas gini. Seperti ini cetakannya, Lur. Lubang pada cetakan dawat sudah disesuaikan dengan ukuran yang diinginkan. Tinggal tekan adonannya, nanti otomatis dawatnya tertampung dalam wadah berisi air. Oh iya, pakai air biasa atau air dingin wae, supaya dawatnya langsung padat. Setelah selesai mencetak, airnya dibuang dan diganti air yang baru. Sekalian diaduk, supaya dawatnya benar-benar bersih. Kalau sudah, tinggal dibungkus. Biasa nih, Pak Udin menjual dawat ireng dengan kemasan setengah kilogram. Minuman dawat dengan santan dan gula merah, wis biasa, yuk. Kalau yang mau dibikin ini, spesial, lor. Katanya Mbak Lina, mau ngolah dawat dari makanan Mesir. Namanya, Um Ali. Wih, makanan nopo, yuk. Kok pakai um-um segala? Hehehe. Bahan-bahannya, antara lain kacang pistasio. Almon, fismis, kenari, dan roti tawar. Pistasio dan teman-temannya, akan dirajang kasar. Kalau roti tawarnya, dibuang pinggirnya, lalu dipotong dadu. Sabar lor, belum selesai umalinya. panaskan susu segar. Pakai api sedang waing, supaya tidak cepat gosong. Selanjutnya, masukkan butter, alias mentega. Aduk sampai meleleh, dan tercampur rata dengan susu. kemudian, tambahkan gula pasir. Kalau sudah larut, campurkan bubuk kapulaga. Oh iya, kapulaga enggak cuma sebagai penguat rasa dan aroma, tapi juga mengatasi masalah pencernaan, dan mencegah bau mulut. Lanjut lor. Tambahkan bubuk, dan batang kayu manis. Aduk lagi sampai susu mendidih. Mbak, ini mbak, dawat hitamnya mbak, sudah siap mbak. Oh iya, makasih ya, iya mbak. Sekarang, tinggal menyusun umalinya yoh. Roti tawar diletakkan paling bawah. Kemudian, berturut-turut dawat ireng, pistasio, dan teman-temannya. Terakhir, tuangkan saus susu rempahnya. Pum Ali Dawet, ala bulu pesantren, sudah jadi lor. Siap dihabiskan. Ayo pak. Ayo, makasih aku makan sendiri. Ini namanya, perpaduan kuliner Timur Tengah, dan cita rasa lokal. selamat menikmati. Terima kasih.